Selamat pagi buat kalian semua yang sedang nonton materi berjudul Partikel Pembentuk Atom Dan ini adalah bab ketujuh dimana kita akan bahas mengenai partikel alfa Tetap dengan saya Ramamulia Salonor, jadi kalian jangan bosen-bosen sama saya ya Oke, kita langsung mulai aja Partikel alfa dan beta itu diemisikan pada peluruhan radioaktif Tapi banyak juga peluruhan radioaktif yang mengemisikan sinar gamma Yang bukan merupakan suatu partikel Nah, perlu diketahui disini apa hubungannya partikel alfa dan partikel beta dalam partikel pembentuk atom Jadi, kalau menurut teori atom Dalton, atom itu tidak bisa diciptakan atau dihancurkan Tapi penelitian selanjutnya dan eksperimen-eksperimen berlanjut menghasilkan Kenyataan bahwa ternyata atom itu bisa dihancurkan maupun diciptakan Yaitu dengan cara melakukan penembakan partikel alfa ataupun partikel beta Dan disini artinya adalah peluruhan radioaktif menggunakan model atom nuklir Itu yang menyebabkan teori atom Dalton tidak seluruhnya benar ya Dan itu dihasilkan oleh Rutherford Nah, disini partikel alfa ini adalah salah satu partikel yang diemisikan melalui peluruhan radioaktif tersebut Partikel alfa itu dinotasikan sebagai HE2+, alfa 2+, atau hanya alfa saja Dan mereka merupakan nuklei helium dengan 2 proton dan 2 neutron Dia memiliki total spin untuk partikel alfa adalah 0 Dan mereka ini dihasilkan dari suatu atom besar tidak stabil Melalui proses peluruhan alfa Apa sih proses peluruhan alfa itu? Jadi proses peluruhan alfa itu adalah Proses di mana atom mengemisikan partikel alfa dan menjadi unsur baru Nah, hal ini itu terjadi hanya pada unsur dengan nuklei yang besar dan radioaktif saja Nah, untuk unsur terkecil yang bisa mengemisikan partikel alfa itu adalah unsur nomor 52 Yaitu tellurium Jadi untuk yang paling kecil saja dia sudah besar banget ya Kalau dibandingkan dengan unsur yang lain Nah, partikel alfa sendiri bisa kalian lihat disini Jadi ini nukleus Kemudian dia mengemisikan partikel alfa ini Yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron Dia ini tidak berbahaya Dan bisa dihentikan atau dia tidak menembus kertas atau kulit manusia atau kulit makhluk hidup Jadi dia tidak akan menembus ke organ tubuh kita Tapi kalau misalnya dia sudah masuk ke organ tubuh Dia bisa menyebabkan kerusakan yang cukup parah ya Cukup perlu dibawa ke dokter pokoknya Kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh kita Nah, peluruhan alfa ini digunakan sebagai sumber power yang cukup aman Untuk generator radioisotope yang digunakan buat pacemaker dan juga pesawat luar angkasa Atau robot luar angkasa Pacemaker itu yang alat pacu jantung buatan yang otomatis ya Untuk pasien-pasien yang memiliki masalah jantung Nah, untuk partikel alfa sedikit mengenai partikel alfa itu cukup sampai sini saja Nanti di bab ke-8 kita akan bahas mengenai partikel beta Apa sih yang bedanya partikel alfa dan partikel beta Dan nanti kita akan tahu bahwa partikel beta itu ada dua Yaitu beta min dan beta plus Kok bisa? Padahal partikel alfa hanya ada satu macam saja Alpha 2 plus Nah, untuk lebih mengerti mengenai partikel beta Langsung saja kalian klik bab ke-8 ya Yang berjudul partikel beta Oke? Dan kita akan ketemu lagi di sana Terima kasih telah menonton